Pemirsa, pada awal tahun ini harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal mulai berangsur turun. Sebab sebelumnya harga ayam potong di harga Rp37.000 per kilonya. Namun di awal tahun ini harga ayam potong mulai turun di harga Rp32.000 per kilonya. Hingga saat ini harga ayam potong di tingkat pedagang mulai berangsur turun, yakni di harga Rp32.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai pedagang mulai berangsur turun sebab sebelumnya, terutama di akhir tahun lalu, harga ayam potong di harga Rp37.000 per kilonya. Salah satu pedagang, Ahmad Rifai, mengatakan, meski saat ini turun, namun di awal tahun ini penjualan cenderung sepi pembeli. Sebab rata-rata pelanggan setia yang membeli ayam potongnya, seperti rumah makan dan warung kafe. Sedangkan untuk stok ayam potong sendiri relatif tersedia dengan baik, atau stok cukup banyak. Meski demikian, ia prediksi beberapa hari ke depan harga ayam potong akan kembali turun. Hal senada juga dikatakan pedagang ayam kampung, yang mana jika harga ayam potong mulai berangsur turun, untuk ayam kampung sendiri justru mulai merangkak naik, yakni di harga Rp60.000 per kilonya, yang sebelumnya hanya Rp50.000 per kilonya. Dan untuk stok ayam kampung sendiri di awal tahun ini justru sedikit atau tidak begitu banyak dibandingkan akhir tahun kemarin. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.